Mas Owi, kalau melihat langkah dari PAN, ya meskipun suara partai kita kecil, diprediksikan tak lolos kesenayan, gak serta-mesta mengekor siapa calon populer seperti P3 yang langsung mengambil langkah mendukung Pak Ganjar, apakah jangan-jangan supaya suara partainya seakan-akan naik ketika mengusung Kotel Efek menjadi faktor penentu, bagaimana Mas Owi? Ya, masing-masing partai memiliki strategi tersendiri. Apapun ceritanya, pemilu secara langsung itu secara seretak, Kotel Efek itu pasti ada, karena pengalaman di 2019 itu memunjukkan itu. Tapi saya ingin katakan bahwa, walaupun pada akhirnya masing-masing partai itu akan berjuang sendiri terkait dengan kelolosan di Pak Ganjar. Sama seperti PAN, sejak lembaga survei ini terdiri, itu P3 tidak pernah dianggap lolos sebagai peserta pemilu yang di DPR. Artinya tidak lolos ke parlement, tapi nyatanya mesin partai itu terus bergerak. Nah, dengan pemilu serta ini, harapannya dengan mengusung calon yang bisa memenantan konsesan kubilat, P3 itu basis sosial, dasar-dasar yang kami dapatkan selama pemilu-pemilu yang sudah lolos parlement dari P3 itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapannya, dan itu ya sas-sas saja. Dan ketika melihat, ditanya, apakah kemudian dengan membak Ganjar populasi P3 jadi naik, kalau lihat survei cara politikanya dan indikator politiknya begitu. Sekali lagi, itu survei, meskipun itu bukan hasil pemilu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pemilu itu ditutupkan hasil survei, tidak. Bahwa kecenderungan yang memenangkan pemilu bisa tergambar dari hasil survei, khususnya pemilu presiden, itu tergambar karena apa? Survei untuk pemilu legislatif dan juga pemilu presiden itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, kalau kemudian teman-teman bermanoper untuk mencari koktel efek dari calon presiden yang justru, itu hal yang biasa saja bagaimana caranya untuk mendapatkan insentif dari pemilu serentak itu. Jangan sampai ketika pemilu serentak, eforianya mendukung calon presiden yang menang, tetapi partai yang kita miliki tidak ikut mendambah suara, meskipun basis suaranya kita selalu lolos. Tetapi kalau lolosannya minimalis, kan kita khawatir juga. Kita harapkan kelolosannya bisa medium atau maksimal. Baik, Bang Nusron terakhir untuk Bang Nusron. Nah bagaimana Bang, bahwa ternyata dua partai yang ada dalam KIB sebenarnya ya pada akhirnya pragmatis juga. Calon mana yang kemudian akan memberikan insentif besar untuk partai kami, yang sempat diprediksi juga, banyak memprediksi tidak akan lolos kesenayan. Jadi mereka harus juga mencalonkan calon yang populer ini. Bagaimana Bang Nusron? Nah makanya semua partai itu pasti juga pada akhirnya berbicara realistis. Ya kan, realistis dan mencari mana yang paling menguntungkan untuk kepentingan masing-masing. Nah hal yang sama juga yang kami tawakan di dalam Golkar dan KIB. Karena itu kami membuka dua opsi tadi. Opsi pertama adalah kita bergabung ke dalam berintegrasi dari KIB bersama dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Nah kemudian menyatu menjadi koalisi besar, bisa lima partai di situ, kalau B3 istiqomah. Nah kemudian bisa dengan dua opsi yaitu mengusung sendiri. Nah ini kan masih dalam konteks simulasi. Saya kira masing-masing kita juga menghitung cost benefit-nya dan mana yang dianggap paling menguntungkan. Sambil melihat keadaan-keadaan dan pekembangan-pekembangan yang terjadi. Karena tentunya di dalam politik ini pasti mempunyai sama-sama kepentingan tidak mungkin. Yang namanya partai politik tidak partisipasi di dalam proses kontestasi politik. Nah kalau semua tadi kita tawarkan itu kita sepakati. Jadi misal opsi pertama kita membangun integrasi koalisi besar dengan presidennya dari KIB, anon dari KKIR atau wakil presidennya dari KIB, ditentukan oleh masing-masing ketua umum berunding. Saya kira nanti masing-masing itu mempunyai kotor efek yang sama-sama menguntungkan dari semua partai yang ada itu. Jadi saya kira ini proses masih dinamis. Kami di lapangan di daerah ini selalu berkomunikasi dengan Pak Viva Yuga. Kami juga selalu sering goda-menggoda dengan Pak Baikowi, Pak Awi. Kita saling goda-goda dengan P3 juga. Yang intinya kita selama belum ada janur melengkung tanggal 4 November, yaitu pendaftaran akhir daripada pemilu ini, semua proses masih bisa terjadi dan dinamika masih bisa terjadi. Apakah kita ini nanti bisa hanya 2 pasang? Apakah 3 pasang? Apakah kemudian akan menjadi 4 pasang? Semua masih dinamis, tetapi harapan kita kalau bisa kita tetap bersama-sama, yaitu membangun pohos alternatif, pohos besar yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri, yang mencoba kita mengakhiri politik polarisasi yang pernah terjadi pada pengalaman pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2016, yang itu ternyata tidak membuat nyaman bagi publik dan ternyata membuat disinsentif buat kesehatan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu, Pak Yuga. Saya mohon maaf terpaksa harus pujuk diri dulu karena di depan saya ada acaranya akan segera dimulai dan saya harus terlibat diacar. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh.